Nah, sini dulu. Gua menutup pintu dulu. Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Yuk! Laki-laki jatuh! Itu mereka! Di sebelah kejalan! Kita cari mutanan! Jangan terlalu dekat. Nanti kita ketahuan lagi. Nanti kita lewat pintu belakang. Pintu belakang mana? Aku tahunya lewat pintu depan. Orang-orang kantor sini banyak kalau cari makan lewat pintu belakang. Jalannya kecil. Cuma buat lewat orang. Di belakang kantor kita ada jalan kecil. Di situ banyak yang jualan. Oke. Kalau udah lewat jam makan siang, nggak ada apa-apa. Nah, kita langsung cari kantor, Roy. Oke. Kita jangan terlalu dekat. Di motor mereka ada kaca spion. Dan mereka tahu fungsinya. Jangan terlalu jauh juga. Nanti kita ketinggalan. Kamu jangan ngomong terus. Saya aja tidak fokus. Maaf. Bebek. Bebek. Angsa. Angsa. Ayam. Ayam. Goreng. Kok goreng? Ayam goreng. Ini bukan ayam goreng. Ini ayamnya masih hidup. Atau mau ayam goreng. Domba. Atau nggak mau domba. Maunya apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Bibu nggak masak ayam goreng. Masaknya sayur-sayur putih sama goreng tahu. Anto nggak mau. Anto maunya ayam goreng. Iya. Kagak ada. Bibu nggak masak ayam goreng. Beli. Ayam goreng mahal. 15 ribu. Duit di dompet Tante Edah cuma goceng. Ayam goceng. Bukan ayam goceng. Ayam goreng. Beli. Uangnya kagak ada. Minta sama Bibu. Bibunya lagi ke rumah sakit. Nunggu Bibu pulang ya. Nanti minta uang sama Bibu. Buat beli ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Shhh. Ayam goreng. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo? Bos, saya lihat mereka. Orang-orang yang hajar kamu. Yang dihajar bukan cuma saya, bos. Berdua. Iya. Di mana? Di Mampang. Saya kirim orang buat merapat ke kamu. Langsung mereka telpon. Terus kamu share lo. Siap, bos. Sudah sampai? Belum. Kenapa berhenti? Ada yang telpon. Halo? Halo? Ada apa, bos? Siap perintah. Kamu di mana? Otis, tak. Berdua? Iya. Merapat ke Mampang. Koordinasi sama Sakti. Bawa orang lagi. Minimal berdua. Koordinasi sama Sakti. Siap. Nantuk. Eh, Pak Makbul. Mojek agak? Mojek. Ya, dia malah duduk. Sebentar. Kenapa? Saya moab. Nggak enak bawaannya. Saya mau diem dulu sebentar. Pak Makbul punya penyakit, mah. Iya. Ya, saya duduk, Pak Makbul berdiri. Kita jalan aja yuk. Ya, kok mau balik lagi? Sebentar. Pak Makbul, kenapa sih? Nggak apa-apa. Cuma mual doang. Kayaknya gara-gara kebanyakan kopi. Emangnya kalau kebanyakan kopi bisa bikin mah kambuh? Bisa. Kita paksain aja. Kita mampir rumah bawa dulu. Iya. Mau nelfon siapa? Nggak mau nelfon siapa-siapa. Itu mau beliin HP? Cuma mau lihat jam. Kirain mau nelfon. Ini udah jam 12 lewat 10. Udah waktunya jam istirahat kantor. Iya. Kenapa Safira masih belum keluar kantor? Iya. Jangan-jangan. Iya, puasa Senin kemis. Bisa jadi. Mereka lagi ngapain? Nggak tahu. Kayak ngeliatin kantor depan. Iya. Mungkin ada yang mereka tunggu. Saya jadi penasaran. Mereka itu siapa? Saya curiga mereka polisi. Nggak kayak polisi. Mungkin resursor. Udah pesen makan online. Mungkin. Tapi dari tadi enggak ada ojek online yang dateng. Berarti tidak mungkin. Kalau mereka resursor, sama aja kita cari masalah. Iya juga ya? Terus gimana? Kita nanti nunjukin aja ke teman-teman kita. Nggak usah ikut buntutin lagi. Oke. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Makbul. Masuk? Nggak usah. Saya cuma sebentar. Nggak jualan. Pak Makbul mau beli? Nggak. Cuma nanya doang. Ntar nunggu bini saya pulang. Emangnya? Mpok Eda kemana? Lagi ke rumah Kang Tisna. Nungguin anaknya. Kang Tisna lagi ke rumah sakit sama bininya. Anaknya nggak diajak. Bini saya yang nungguin. Kang Tisna masih sakit? Masih. Maka hanya dia ke rumah sakit. Sakit apaan sih? Saya nggak tahu. Ngomong-ngomong, Pak Makbul. Ada apaan kemari? Ada berita apaan? Soal pengajuan anggaran Bang Bowo. Anak Pak Makbul udah setuju? Belum. Dia masih nungguin analisa bisnisnya. Bang Bowo belum ngasih. Saya puyeng. Nggak ngerti sama gituan. Nggak bisa bikinnya. Nggak jadi deh. Minjem modalnya. Gitu? Iya. Yaudah kalau gitu. Ntar jangan bilang kalau saya nggak mau bantuin. Iya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Lambung lagi mau ngal. Kenapa? Kayaknya masnya kambuh. Iya dah. Permisi. Iya. Ayo kita jalan lagi. Iya. Permisi Bang Bowo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kacau. Apa yang kacau? Safira belum keluar juga. Jangan-jangan dia pergi sebelum kita datang. Kita datang sebelum istirahat. Masa Safira pergi sebelum jam istirahat? Teman-teman kita belum datang. Mungkin sebentar lagi. Kalau mereka keburu pergi harus kita terus yang buntutin. Jangan-jangan nyasar. Kita udah kasih left location. Saya nyasar. Kita telepon aja. Mau lihat jam lagi? Enggak. Mau nelpon. Kata dokter. Lo kena virus. Makanya. Kalau nguap mulut lo ditutup. Jangan dibuka selebar-lebarnya. Ya. Nengok doang. Tis. Ujang nelpon. Halo. Bang Wojak. Iya. Safira jam istirahat gak keluar. Dia gak makan siang. Makanya saya bingung. Coba Bang Wojak telepon. Pura-pura nanya apa aja. Intinya saya mau dapat info. Dia sekarang di mana? Iya. Enak juga masakannya. Makanya rame. Kenapa kamu gak dari kemarin-kemarin ngajak aku makan di sini? Rame-nya itu yang bikin aku males. Roy. Bukan. Halo. Halo. Ada apa Bang? Saya baru pulang dari rumah sakit. Nganter Kang Tisna. Udah tau sakitnya apa? Dia kena virus. Bahaya gak? Enggak juga sih. Cuma ya dia jadinya demam. Tulang sama sendinya. Rasanya linuk. Terus pusing. Oh. Nanti jadi mau jemuk Kang Tisna. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ngomong-ngomong sekarang lagi istirahat? Iya. Udah makan siang? Udah. Makan siang di mana? Di warteg. Di jalan belakang kantor. Gak di belakangnya persis. Harus jalan dulu. Lumayan sih jaraknya. Wah. Udah kenal warteg? Di Bandung juga ada warteg. Tapi jarang. Terus aku makan di warteg. Pas sekarang di Jakarta. Bisa tau warteg disitu dari mana? Nyari? Enggak. Diajak teman kantor aku. Siska. Oh. Yaudah. Nanti Bang Ojak temput kayak biasa. Iya. Dari Bang Ojak. Tukang Ojak ke lenganan aku. Oh. Halo. Safira makan siang di jalan belakang kantor. Di warteg. Diajak sama temannya. Namanya Siska. Terima kasih infonya Bang. Iya. Safira makan siang di jalan belakang kantornya. Di warteg. Diajak temannya. Namanya Siska. Sekarang kita cari kantor yang lain. Oke. Mana orangnya? Itu. Buntutin. Kamek-kamek melawan. Siang makan nasi kalau malam. Malam minum susu antar. Yang banyak. Itu babab sama bibut tuh. Yuk. Terima kasih. Ya, Pak. Biar, bayar. Dah. Sini dulu. Ayo, gue menutup pintu dulu. Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Yuk, laki-laki jatuh! Bapak! Ya ampun! Bapak! Maaf, maaf. Was hati-hati. Hati-hati. Bapak! Alright, ay up. Nowak, naik take a seat, Terima kasih.